Hai semua, kali ini aku bikin kelopon kek injar Kue tradisional dibalut dengan cita rasa kekinian Yang cocok banget untuk ide jualan Nah, ingin tahu seperti apa cara membuatnya? Tonton video sampai akhir ya! Langkah pertama, aku akan membuat pandan spon keknya dulu Siapkan 70 gram gula pasir Tambahkan 2 putir telur Lalu dimixir hingga sedikit mengembang Nah, hingga seperti ini teksturnya Tambahkan 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh SP Kemudian dimixir hingga mengembang Dan teksturnya kaku Hingga teksturnya seperti ini Kemudian tambahkan 1,4 sendok teh vanila bubuk 80 gram tepung terigu Ini aku masukkan setengahnya dulu Lalu diaduk Tambahkan tepung setengahnya lagi Aduk hingga cukup tercampur Selanjutnya, ini sudah aku siapkan 6 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan Lalu tambahkan 3 sendok makan minyak goreng Tambahkan keadonan secara bertahap Lalu diaduk hingga tercampur merata Lalu tambahkan pasta pandan Ini aku menggunakan setengah sendok teh Aduk hingga tercampur merata Jika warnanya dirasa kurang Bisa kalian tambahkan ya Ini sudah aku siapkan loyang Yang dialasi dengan kertas roti Dan dioles dengan margarin Loyang yang aku gunakan Ini ukuran 20 cm Adonan dituang Lalu ratakan Kemudian hentakan seperti ini Agar adonannya merata Selanjutnya, adonan siap dikukus Nah, ini kukusannya sudah panas Kukus adonan kurang lebih selama 30 menit Setelah 30 menit Ini pandan sponkiknya sudah matang Lakukan tes tusuk Jika adonan tidak menempel Pandan sponkiknya sudah matang Setelah dikluarkan dari loyang Ini akan aku dinginkan dulu Sambil menunggu Aku akan membuat unti kelapa Siapkan 130 gram gula merah Yang sudah dicincang Tambahkan 2 helai daun pandan Seper 4 sendok teh garam 120 ml air Kemudian masak di atas kompor Agar rasanya lebih pas Ini aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir Masak hingga mendidih Dan gulanya larut Jika sudah mendidih Lalu matikan api Kemudian disaring Tambahkan daun pandan Tambahkan daun pandan Yang sudah dimasak tadi Lalu masukkan 180 gram kelapa parut Setengah tua Aduk dan masak Hingga kering Ini sambil terus diaduk ya Nah hingga teksturnya Seperti ini Lalu dinginkan Karena aku tidak menggunakan Whip cream Ini aku akan membuat Krim santan Siapkan 800 ml santan kental Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Seper 4 sendok teh vanila bubuk 60 gram tepung beras Dan tambahkan 2 helai daun pandan Lalu masak Di atas kompor Masak dengan api kecil Sambil terus diaduk Hingga teksturnya Mengental Hingga teksturnya Seperti ini Dinginkan Lalu masukkan Kedalam piping bag Selanjutnya Aku akan memotong Pandan sponcake Ini jar yang aku gunakan Ukurannya 350 ml Nah bisa kalian lihat Ini hasil pandan Sponcake nya Hasil teksturnya padat Dan juga lembut Ini akan aku potong Menjadi 4 bagian Bisa kalian sesuaikan Dengan ukuran box Atau jar kalian ya Kemudian ini akan aku susun Lapisan pertama Aku beri pandan cake Di lapisan kedua Beri unti kelapa Lalu diratakan Di lapisan ketiga Beri krim santan Kemudian diratakan Lalu lapisi lagi Dengan pandan cake Lapisi dengan krim santan Kemudian diratakan Taburi dengan remahan pandan cake Beri unti kelapa Di bagian tengahnya Lakukan kesemuanya Hingga selesai ya Ini teksturnya empuk Lembut Dan perpaduan rasanya Enak banget Ini dia Klepon cake injet Sudah jadi Dikemas dan dibalut Dengan cita rasa kekinian Ini cocok banget Untuk ide jualan Selamat mencoba di rumah ya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like Subscribe Dan tekan tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan Update video terbaru Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa